What's up gamers, selamat datang di Rekazan Warframe Radio tempat kita ngobrolin segala hal tentang dunia Warframe Video kali ini adalah tentang sebuah topik yang cukup banyak ditanyakan oleh para pemain terutama pemain baru ya di channel ku yaitu tentang bagaimana cara mendapatkan mod yang langka atau mod yang bagus nah sebetulnya kalau kita ngomongin mod bagus dalam Warframe ini mod bagus itu ada banyak jenisnya ya guys ada misalnya mod Prime, ini dulu aku sudah pernah bikin tutorial cara mendapatkannya mod berjenis Prime ada juga mod misalnya Galvanize, ada juga mod Amalgam, ada juga misalnya mod Umbra, mod Aura, mod Stance intinya sih banyak nah kali ini aku mau nunjukin cara mendapatkan salah satu jenis mod yang bagus dan sangat penting yaitu mod Corrupted apa itu mod Corrupted? gampangnya sih gini guys mod Corrupted adalah mod yang memberikan kita penambahan stat sangat tinggi tapi dengan cara mengorbankan stat lain contohnya ini Blind Rage biasanya kalau kita ingin meningkatkan kekuatan skill kita atau kekuatan ability kita kita pakai mod namanya Intensify dia meningkatkan ability senilai 30% tapi kalau kita butuh lebih dari itu kita bisa menggunakan mod Corrupted yang bernama Blind Rage dia akan menambahkan ability strength senilai 99% tapi mengurangi efisiensi 55% artinya efisiensi berkurang, energi yang kita butuhkan untuk menggunakan skill itu akan lebih banyak contohnya kita lihat skill 3 Neza disini ya Warding Hello versi normalnya default dia itu butuh 75 energi buat dikeluarkan nah ini kan tipe skillnya mengeluarkan shield gitu ya atau armor dan ini dia ada tulisan damage absorption atau dia bisa menahan damage 3700 damage nah kalau kita pasangkan Blind Rage maka stat damage absorption tadi meningkat sangat tinggi hampir dua kali lipat jadi 6400 ya tapi energy drain nya juga meningkat jadi 116 jadi lebih boros sekitar 50% ya tapi ini worth it karena stewarding Hello ini nggak akan kita keluarkan terlalu sering dia cukup dikeluarkan sekali-sekali doang meskipun dia butuh energi agak banyak dia nggak bakal bikin mana kita bocor nah setiap warframe pasti punya ability dengan karakteristik yang berbeda-beda tadi itu cuma contoh salah satu ya ability nya Neza itu cocok kita kasih strength yang tinggi dan kita bisa mengorbankan efisiensinya contoh yang lain misalnya Necros Necros ini punya ability yang butuh range tapi dia nggak butuh strength maka kita bisa pasangkan mode corrupted bernama overextended yang akan meningkatkan range sampai 90% tapi mengurangi ability strength sampai 60% ada juga contoh mode corrupted lain misalnya narrow-minded dia meningkatkan durasi tapi mengurangi range ada juga misalnya transient fort itu dia menambahkan strength tapi mengurangi durasi jadi nanti kita harus ngulik-ngulik memilih-milih kira-kira untuk warframe yang kita pakai stat apa yang penting dan stat apa yang nggak penting yang boleh dikorbankan nah sekarang kita langsung masuk ke bagaimana cara kita mendapatkan corrupted mode tadi langkah pertama guys kalian harus join clan aku udah sering ngomong di dalam dunia warframe bahwa yang namanya join clan itu wajib ya teman-teman nah ini salah satu alasannya kalau kamu mau mendapatkan mode corrupted kamu perlu join clan nanti setelah kamu join clan kamu bisa masuk ke dalam clan dojo lalu kamu harus masuk ke sebuah ruangan yang bernama Orokin Lab dalam Orokin Lab kalian bisa membuat yang namanya Dragon Key ada 4 biji bikinnya gampang material untuk bikinnya nggak terlalu susah dicari tapi kalian harus bikin ini cukup banyak guys apa itu Dragon Key? Dragon Key adalah kunci yang akan kalian butuhkan untuk membuka pintu tempat kalian mendapatkan mode corrupted tadi cara pakenya kalau kalian sudah bikin kalian buka menu arsenal lalu kalian pilih gear dan disini bisa kalian pasangkan kunci-kunci tadi misalnya kita pasangkan kunci yang tipenya Hobble Dragon Key ketika kita pasang ketika kita pegang dalam gear kita kalian akan mendapatkan debuff guys speed is greatly reduced artinya ketika kamu memakai kunci ini atau memegang kunci ini kecepatan jalanmu akan berkurang nih aku peragakan jadi lambat jalanku guys kalaupun aku lari dia jadi slow motion larinya aku slow motion slow motion kalau kalian mau membuka pintu tempatnya mendapatkan corrupted mode kalian itu harus menghadapi tantangan berupa debuff-debuff ini guys debuff itu maksudnya pengurangan kemampuan ya sebetulnya kalian itu bisa membawa hanya satu kunci setiap kali main ke misi untuk mendapatkan corrupted mode masalahnya kunci yang kalian butuhkan setiap kali masuk dalam misi itu di random jadi kalau misalkan kalian punya temen nih berempat itu setiap orang bisa megang kunci yang beda supaya setiap orang dapat di buffnya itu enggak terlalu sakit gitu enggak terlalu banyak tapi kalau kamu mainnya solo berarti kamu perlu megang kunci 4-4 nya dan itu akan bikin kamu sangat menderita aku sangat menyarankan kalau kamu lagi mau nyari corrupted mode kamu pakai Titania Titania ini akan membuatmu jauh lebih gampang waktu menjalankan misi karena dia bisa terbang sehingga walaupun gerakan dia diturunkan walaupun speed dia dikurangi dia tetap masih lumayan kencang larinya nih kita pasangkan saja semua ya semua Dragon Key yang gue punya ada 4 jenis nih hobble Dragon Key tadi udah kita lihat dia ngurangin movement speed berikutnya kita pasangkan extinguish Dragon Key nah ini efeknya adalah mengurangi damage lalu berikutnya kita pasangkan decaying Dragon Key efeknya dia adalah mengurangi shield dan yang terakhir kita pasangkan Dragon Key keempat yaitu bleeding Dragon Key efeknya dia mengurangi nyawa mengurangi HP kita jadi kalau 4-4 nya kalian pakai seperti ini maka nanti waktu masuk ke dalam misi kalian bakal menderita banget makanya aku sarankan kalian kalau mau nyari corrupted mode pakai Titania salah satu yang bikin quest kalian bakal lebih gampang nah itu tadi persiapannya nah terus di mana kita mendapatkan mod corrupted tadi di misi apa kita mendapatkannya caranya adalah kalian harus membuka tempat yang bernama Planet Deimos nih ada Deimos disini kalian buka nah disini kalian bisa masuk ke misi yang mana aja ya asalkan jangan kampion drift karena ini kan open world tapi aku menyarankan biar cepat kalian main misi Horen yang tipenya Capture ini ya kita langsung masuk aja ke Horen karena Capture itu gampang dan cepat oke kita sudah masuk dalam misi Horen tuh perhatikan jalanku lambat sekali nyawaku juga cuma 90 poin tuh sedih banget ya shield ku juga 90 poin tuh pokoknya intinya melas banget lah memelas sekali karena kita pakai 4 biji Dragon Key tapi gapapa kita langsung mulai aja jalan tidak perlu terlalu takut karena disini musuhnya juga gak terlalu susah sebetulnya yang penting kita pakai Titania biar jalannya gak terlalu lemot ya guys oke ini misi udah kita kelarin udah kita tangkap musuhnya dan sekarang kita harus mencari ruangan yang disebut sebagai Orokin Fault tempat penyimpanan hartanya Orokin gitu namanya Fault ya Fault itu kan artinya kayak gudang atau peti tempat penyimpanan jadi kita mencari hartanya bangsa Orokin guys ciri-cirinya itu dia punya pintu yang di tengah-tengahnya ada lobang-lobang warna biru nah itu lobang-lobang itu bakal jadi tempat kita masukin kunci lah kira-kira begitu lokasinya ini random ya lokasi untuk menemukan Orokin Fault itu random kadang deket pintu keluar kadang deket pintu masuk kadang di tengah-tengah sabar aja nyarinya gak usah terburu-buru kalau kalian mainnya rame-rame berempat biasanya lebih gampang nyarinya karena bisa mencar tapi kalau sendirian ya juga gak apa-apa sih yang penting sabar aja oke ketemu juga akhirnya nih guys bentuknya kayak gini ya bulet-buletnya nih 4 biji sama ada logo kunci warna biru tipe kuncinya setiap kali kalian masuk akan di random dan disini kebetulan dia butuh hobble dragon key jadi kalau aku lagi pegang hobble dragon key aku bisa buka tapi kalau lagi gak pegang kalau aku bawa kunci yang lain gak bisa buka gitu itulah alasan kenapa aku bawa 4 tempatnya kalau gak bisa bawa 4 tempatnya minimal kalian bawa temen mod yang kalian dapatkan di dalam Orokin Fault ini isinya juga di random ya guys kita coba ambil collect artifact but rupanya aku mendapatkan mod corrupted yang kurang bagus ya kurang bagus karena aku gak butuh sih kita mendapatkan Tainted Max efeknya dia adalah menambah ukuran magazine ini untuk senjata rifle ya senjata primary dia menambahkan magazine tapi mengurangi reload speed ini gak terlalu kepake sih buatku tapi ya gak apa-apa lagi gak hoki ya nah kalau kalian mengalami hal seperti aku tadi dapetnya gak hoki ya kalian bisa tinggal masuk kembali ke dalam misi yang sama lalu mengulang langkah-langkah yang sudah aku jelaskan tadi cari pintu Orokin Fault nah karena kemungkinan kalian bakalan sering mengulang-ulang misi Orokin Fault tadi kesarankan kalian bikin kuncinya langsung banyak bikinnya gampang cuma butuh Void Traces sama Farid Void Traces bisa kalian dapat dengan cara membuka-buka relik sementara Farid ini ya ini material umum lah gampang kalian dapetnya ya bikin yang banyak aja langsung sekalian kalau lagi mau menjalankan misi bisa kalian ulang-ulang misinya tanpa kehabisan kunci ya nah terus selain itu ada sebuah tips lagi kalau kamu pake Titania untuk main di Orokin Fault ini sangat-sangat recommended Titania nya kalian pasangkan mod yang bernama Razer Wing Blitz setiap kali kamu mengeluarkan skill apapun itu bakal bikin kecepatan terbangmu sama kecepatan tembakanmu semakin meningkat kalau kamu adalah anggota pendukung vaksin New Loka kamu bisa mendapatkan mod Razer Wing Blitz kalau kamu bukan pendukung New Loka ya trade aja tuker sama orang yang punya modnya kalau kalian punya temen atau anggota kalian bisa kalian tukeran modnya karena ini murah dapetnya gampang tips terakhir ini yang orang sering lupa aku juga sering lupa kalau kalian sudah selesai menjalankan misi Orokin Fault tadi jangan lupa untuk ngelepas kembali kuncinya guys kuncinya ini jangan dipasang terus harus dicopot karena kalau gak dicopot nanti kalian masuk misi lain tetap kena di buff tetap jalannya lemot tetap nyawanya tipis ya ini aku sering banget lupa dan mungkin ya mungkin orang-orang lain juga banyak yang sering lupa nah cara lain untuk mendapatkan mod-mod tipe korruptor tentu saja adalah dengan beli dari orang trading kalau kalian sudah nyari-nyari untuk waktu yang lama ngulang-ngulang misi Orokin Fault tadi lalu belum mendapatkan mod yang kalian cari bisa kalian beli aja dari orang ini salah satu item yang lumayan sering dijual orang gitu ini item yang populer kan jadi mod korruptor itu adalah salah satu item yang sering dicari dan sering dijual orang ada yang jual mungkin 15 platinum 20 platinum ya nanti kalian nego-nego sendiri aja sama penjualnya nah ini juga jadi kesempatan kalau kalian mau jualan supaya bisa dapat platinum kalau kamu rajin main misi Orokin Fault rajin mencari mod korrupted kamu bisa menjual ke orang dan kamu akan mendapatkan platinum dengan cara itu tanpa harus top up oke guys kira-kira begitulah video untuk kali ini tutorial cara mendapatkan mod bertipe korrupted mudah-mudahan video ini membantu buat kamu yang masih bingung-bingung tentang gimana cara main warframe terutama gimana cara meningkatkan kekuatan warframe kalian dan juga mungkin bisa membantu buat kamu yang bingung pengen jualan barang tapi belum tahu barang apa yang mau dijual yang sudah menonton silahkan like dan subscribe kalau kamu ingin melihat video-video warframe lainnya I'll see you guys in the next video only in rekaizan gaming channel bye-bye tenno selamat menikmati selamat menikmati